Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KBP3A menggelar acara seminar dalam rangka rangkaian kegiatan menyambut hari kartini Kamis 13 April 2017 di Ballroom Kyudafam Hotel Kyumau Banjar Baru dan acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Seminar yang digelar selama sehari tersebut mengangkat tema dengan semangat kartini tingkatkan citra perempuan yang berbudiluhur, cerdas untuk membangun ketahanan keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun acara ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Tujuan digelarnya seminar ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga memberikan pengetahuan kepada peserta seminar bagaimana menjadi perempuan tangguh dalam menghadapi era sekarang ini. Kartini diibaratkan sinar yang mampu menggugah pemikiran para perempuan Indonesia khususnya untuk bangkit menjadi kaum yang mandiri dan tidak hanya untuk takhluk terhadap kaum laki-laki atau pria. Wakil Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur dalam sambutannya yang juga sekaligus membuka secara resmi seminar tersebut menyampaikan apresiasinya selaku pemerintah Kebupaten Banjar atas digelarnya seminar tersebut. Beliau berharap dengan acara seminar ini menjadi momen kebangkitan kaum perempuan untuk meningkatkan citra perempuan yang berbudi luhur, cerdas untuk membangun ketahanan keluarga. Ketahan ini diharapkan menjadi momen kebangkitan kaum perempuan agar menjadi wanita yang berbudi luhur, cerdas dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak serta dapat menjalankan tugasnya sebagai pendamping suami meski sebagai wanita karir tidak menyiapkan kuadratnya sebagai perempuan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bingkisan oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Ketua GOW Kabupaten Banjar kepada para perempuan-perempuan inspiratif yang ada di Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar yang juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banjar Hajah Nur Gitatia Saidi Mancur kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar dan para tamu undangan lainnya. Umar Taufid Intan TV melaporkan. Ya itu kan. Satu, dua, tiga.